Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Bulan Januari dan dua pekan pertama Februari menjadi periode yang sibuk dan sangat menentukan bagi Inter untuk menjadi juara seri A musim 2021-2022. Tutosport menjelaskan bahwa hasil pertandingan Inter dalam kurun waktu beberapa minggu di awal tahun 2022 akan sangat menentukan langkah Inter mempertahankan Scudetto. Dimana dalam periode singkat ini mereka bakal menghadapi para pesaing terdekat yakni AC Milan, Atalanta, dan Napoli. Inter akan menghadapi Atalanta pada tanggal 16 Januari 2022, kemudian menghadapi AC Milan pada 6 Februari 2022. Laga krusial lainnya adalah melawan Napoli pada 13 Februari 2022. Dengan memenangkan tiga laga ini akan membuat Inter semakin sulit untuk dikejar oleh para pesaing terdekat. Namun sebaliknya, jika Nerazzurri kesulitan selama periode ini, maka mereka akan memberikan kesempatan kepada semua rival utama untuk kembali merebut posisi puncak. Saat ini persaingan di papan atas semakin memanah setelah Inter berhasil mengambil alih puncak klasmen sementara Serie A. Inter saat ini mengoleksi 40 poin, unggul satu angka dari AC Milan di posisi kedua. Sedangkan posisi ketiga dan keempat dihuni oleh Atalanta dengan 37 poin dan Napoli dengan 36 poin. Back sayap Inter, Matteo Darmian kembali berlatih menjelang pertandingan Serie A Nerazzurri melawan Salernitana pada Sabtu dini hari nanti. Sky Sport Italia yang melaporkan bahwa pemain berusia 31 tahun itu hampir pulih dari cedera pahanya, namun masih harus dilihat apakah dia akan siap untuk berada di skuad untuk menghadapi Salernitana. Darmian telah absen dalam beberapa pertandingan terakhir Nerazzurri karena masalah paha yang didapatnya saat melawan Venezia. Penjaga gawang Ajax, Andre Onana telah mengklarifikasi bahwa dia belum memiliki kesepakatan untuk bergabung dengan Inter di musim panas nanti. Sang pemain memprioritaskan untuk kembali ke klub lamanya. Berbicara kepada outlet berita Spanyol di Ario Sport, pemain kamarun itu menjelaskan bahwa dia belum memutuskan masa depannya meskipun dia tidak mengesampingkan kepindahan ke Nerazzurri di tengah laporan luas bahwa kesepakatan sudah hampir rampung. Andre Onana dipastikan bakal meninggalkan Ajax ketika kontraknya usai pada musim panas 2022 mendatang. Ia pun mengaku ingin membela Barcelona pada musim 2022-2023 nanti. Saya masih menjolin kontak dengan Barca. Saya tetap menjaga hubungan baik dengan mereka semenjak pergi pada 2015 lalu. Barca adalah rumah saya dan saya selalu menghubungi mereka. Jelas Onana kepada di Ario Sport. Apakah mereka menjadi pilihan pertama saya? Tentu saja karena saya besar di sana. Jika Barca tertarik, maka saya akan senang hati datang ke sana. Imbuh pria berumur 25 tahun itu. Berbicara dalam acara Gazeta Awards, Nicola Barela berbicara banyak hal tentang Inter yang ia belas setelah mendapatkan penghargaan dari Gazeta dello Sport sebagai exploit delano atau pemain dengan eksploitasi terbaik tahun ini. Inter berubah tetapi masih tetap berada di puncak klasmen. Apakah diperbolehkan Scudetto diucapkan di ruang ganti? Tentunya. Kami ingin mempertahankan Scudetto ini. Kami ingin bintang kedua. Ini adalah kejuaraan yang panjang dan sulit. Sangat sulit. Kami adalah Inter dan kami ingin menang. Ini adalah sejarah klub. Jurnalis Italia Perlu Gipardo menilai bahwa Denzel Dumfries mulai menunjukkan performa terbaiknya akhir-akhir ini ketika menggantikan peran Dermian yang absen karena cedera. Sejak kedatangannya di bursa transfer musim panas lalu dari PSV Eindhoven, Dumfries memang tidak langsung nyetel di tim asuhan Simone Inzaghi. Sehingga ia lebih sering dicadangkan. Inzaghi lebih sering memainkan Dermian sebagai starter, namun masalah cedera paha yang ia alami saat laga melawan Venezia pada 28 November, membuat pemain Italia berusia 31 tahun itu menepi selama beberapa minggu. Dengan demikian, Inzaghi pun tidak ragu memberi kesempatan kepada Dumfries untuk memainkan peran utama di posisi back sayap kanan. Peman Belanda berusia 25 tahun itu sukses membayar kepercayaan dari sang pelatih dengan serangkaian performa mengesankan dalam beberapa laga terakhirnya bersama Inter. Dia telah memahami perannya dengan sangat baik di tim sehingga tampil dengan penuh percaya diri, menciptakan momen-momen luar biasa seperti mengandalkan kecepatannya untuk menghancurkan tim lawan. Denzel tampil luar biasa di beberapa pertandingan terakhirnya, ujar pardoh kepada Dazen Paschalaga Inter kontra Kagiari. Saya mulai melihat kecepatan super yang menjadi ciri khasnya. Tampaknya masa depan Christian Eriksen akan segera terlihat jelas dan ia akan meninggalkan Nerazzurri pada akhirnya. Kondisi kesehatan si peman memang perlahan telah mulai kembali normal seperti orang pada umumnya, tetapi sebagai seseorang profesional fisiknya sudah diragukan kembali ke kompetisi seketat seri A. Menurut laporan dari Gazeta dello Sport, Christian Eriksen dan Inter akan menyelesaikan pemutusan kontra kerjasama dalam beberapa waktu ke depan. Dia kemungkinan akan kembali bermain di Denmark bergabung dengan klub pertamanya Odense. Ajax juga telah meminta informasi perihal dirinya beberapa minggu lalu. Aturan di seri A melarang untuk Christian Eriksen kembali bermain sepak bola apabila ia tak melepas alat pengatur ritme jantung yang masih ia gunakan hingga saat ini. Sejauh ini, dirinya dan Inter belum memutuskan apapun. Filippo Gracia, jurnalis Resport dan mantan anggota Dewan Olahraga Wilayah Lombardi, mengatakan bahwa negosiasi Inter dan PIF masih berlanjut. Saat diwawancarai oleh Kalsiomersato.it, Gracia membenarkan rumor yang telah beredar selama berbulan-bulan ini tentang kemungkinan pindahnya Inter dari Suning ke PIF. Negosiasi antara Inter dan PIF Saudi telah berlangsung selama beberapa minggu. Tetapi dari apa yang saya fahami, negosiasi telah dipercepat dalam beberapa hari terakhir, sehingga mungkin keluarga Zhang dapat menerima tawaran dari PIF. Saya pikir operasi ini tidak tergantung pada negosiasi pasar, hal ini berjalan dengan sendirinya. Ini penting karena ada angka yang mendekati 1 miliar euro. Ia juga menjelaskan bahwa bukan hanya PIF satu-satunya yang mendekati Inter, namun ada perusahaan besar Amerika yang juga berniat mengakui Sissi Nerazzurri. Namun ia masih merahasiakan nama perusahaan yang dimaksud. Hasil undian alias drawing babak 32 besar Coppa Italia musim 2021-2022 secara resmi telah diumumkan. Kejuaraan ini mulai bergulir pada pekan ini. Inter Milan sendiri baru mengetahui lawan mereka pada babak 16 besar melawan pemenang antara Hellas Verona versus Empoli. Ada pun laga Nerazzurri nantinya di babak 16 besar, dijadwalkan pada tanggal 12 atau 19 Januari 2022. Mulai dari babak 32 besar hingga perempat final akan dimainkan dengan sistem gugur, sedangkan laga babak semifinal akan dimainkan dengan pola kandang dan tandang. Unggulan terbaik di sisi undian Inter adalah Roma kemungkinan akan berjumpa di babak perempat final. AC Milan dan Lazio kemungkinan akan berjumpa di semifinal. Terima kasih telah menonton!